Halo guys, kembali lagi di Gadget Touch kali ini saya akan membahas handphone murah lagi yaitu Vivo Y15 handphone ini cuma ada unitnya saja dengan harga cukup Rp 400.000 apa aja sih kelebihan dari Vivo Y15 dengan harga yang semurah itu yuk langsung aja kita review HP Vivo Y15 ini tampilan dari Vivo Y15 dengan Infinity U Display dan ini layarnya ukurannya 6,3 inch dari depan kamera 16MP dengan lebar layar 6,3 inch terus untuk sampingnya ini ada tombol power ini ada tombol volume bawah dan volume atas terus di atasnya kosong untuk samping kanan ada SIM ejector dual SIM terus untuk di bawahnya ada speaker handphone ada mikrofon ada check audio terus charger USB ini masih pakai micro USB biasa ya terus untuk belakangnya ada fingerprint 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 sensor disini ada kamera ultrawide sebesar 8MP kamera utama 13MP terus ada deep camera 2MP dan untuk kelebihan handphone ini di kamera depannya yaitu 16MP untuk selfie untuk spesifikasinya langsung aja kita lihat kita lihat dalamannya kita cek CPU-Z nya ini menggunakan Mediatek Helio P22 terus untuk device nya screen resolution nya 720 x 1544 pixel terus untuk RAM nya 4GB dan internal nya 64GB ya terus untuk sistem nya udah pakai Android 11 terus untuk baterai nya sendiri 4000 mAh ya untuk baterai nya cukup besar terus kita cek langsung ke sensor box nya untuk sensor box nya sendiri ini cukup lengkap ada sensor akulometer sensor cahaya sensor orientasi sensor jarak dekat sensor suara sensor magnet dan sudah dibekali dengan sensor gyroscope untuk sensor suhu dan sensor tekanan dia absen terus untuk performa nya sendiri handphone ini enak banget buat social media karena ruang nya cukup besar 4GB dan internal nya 64GB dan layar juga cukup besar untuk bermain game sendiri ini ada cuma 3 game kita coba main game Subway karena belum menginstal PUBG atau Free Fire maka coba game Subway dulu dan Ciara 구 bagi subway asli baterai or ini terima kasih DI HA don sang can subscribe untuk bermain game ini cukup enak ya cukup lancar karena emang ini permainan ringan untuk tes selanjutnya saya akan mencoba untuk bermain sekelas PUBG untuk pembahasan selanjutnya untuk handphone ini sangat terjangkau harga secondnya cuma 400 ribu kenapa? karena handphone ini cuma ada judidnya saja tidak dapat cas, tidak dapat dustbook dan handphone ini cukup bagus ya cuma kelihatan pelindung layarnya saja sudah kelihatan terkoyak mungkin pemakaian lama dan untuk handphone ini dari bodi itu masih bagus banget lecet-lecet saja wajar ini masih mulus banget ini bodinya terkuat dari plastik ya tapi kelihatan solid itu saja pembahasan dari handphone Vivo Y15 bagi teman-teman yang berminat untuk membeli handphone ini seperti biasa linknya di bawah deskripsi sekian terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya biar kalian tetap dapat info dari Gadget Touch sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati